Pertama sangat berkomunikasi kepada Pak Menteri, Pak Rasulullah. Sangat luar biasa, beliau datang dengan belajar menggap, Wamen dan Dirjen, Sekjen ada di sini. Dua, substansinya saya lihat sangat positif. Jadi, bagaimana bisa berkolaborasi, mempunyai untuk kebaikan negara kita sendiri. Kami dari media, memiliki diri, mahu dari televisi, mahu media sosial, mahu portal, mahu koran, mahu semua ini. Kalau misalnya Pak Menteri dan Jodohana ingin ada hal yang dipomunikasikan, kalau menggap kita, namun kita sinokal. Karena kita ingin kementerian ini bisa maksimal dengan banyak dan juga serpada masyarakat. Sektor ekonomi, ya karena dibawah perdagangan yang labor intensif yang intinya untuk kerjakan orang banyak, seperti retail, UMKM, saya rasa itu perlu diperhatikan. Karena tadi kan bicara, kalau perlu kita buat portal saja, khusus e-commerce untuk produk lokal. Kami sebut siap langsung, mempromosikan di TV, di portal, atau di sosial media. Kami yang siap langsung. Kalau lokal kita bangkit, dengan keuntungan se-ekonomi kita juga bisa. Import juga boleh berhasil. Kegiatan perekonomian ini sudah waktunya harus bangkit. Nah, makanya dibukalah kegiatan ini 15 bulan lalu. Dan harus mengedepankan protokol kesehatan untuk mengutamakan kesehatan dan selamatan masyarakat. Memang kuncinya adalah menjalankan protokol kesehatan dengan sadar dan disiplin tinggi. Karena kalau kita sehat, semua kegiatan akan berjalan dengan baik, baik itu perdagangan maupun kegiatan sosial. Ya, beberapa kegiatan retail sudah, pusat perbedaan sudah mulai dibuka dan juga perkantoran sudah mulai aktif. Ya, sejauh asusias masyarakat ini sangat tinggi. Nah, inilah yang kita tunggu sendi-sendi perekonomian sudah mulai bangkit. Dan ini berjalan dan kita pantau dan evaluasi tiap bulan untuk menangkannya kekembangan. Terima kasih. Terima kasih.